Assalamualaikum, halo teman-teman Kesempatan kali ini Diana mau berbagi ke teman semuanya Cara cek grammar Tulisan kita yang berbahasa inggris Di website secara gratis Pertama Kita buka dulu nih Aplikasi pencarian Kalau aku sih biasanya pakai google chrome Nah ini Kebetulan udah Diana Buka ya URL nya Kalian ketik aja paperrater.com Nanti tampilan awalnya akan muncul Seperti ini Nah disini kan udah jelas Banget ya paperrater ini Spesifikasinya atau tujuan Web ini buat apa gitu Ternyata untuk grammar and spelling Check terus free online proofreading Dan no download Artinya Dia gak punya aplikasi gitu kan Cuman menyediakan Dalam bentuk Online gitu Terus yang menariknya lagi Ada tulisan Use now free Oke Coba kita klik ya Oke Terus Kita klik Tulisan get started Below Ini masih loading Jadi kita tunggu aja Guys Nah disini Kita scroll ke bawah Terus nanti ada bagian Analyze your paper Paste the text of your paper below Or upload a file And select the get report button To immediately receive your analysis Jadi teman-teman sebenarnya Paperrater ini menyediakan Dua pilihan Bisa grammar check Secara gratis Dan juga grammar check Yang premium Kalau yang sifatnya itu premium Kita tinggal upload file yang udah jadi Nanti secara otomatis Oleh paperrater ini Dinilai tuh Dikoreksi Bagian apa aja sih yang keliru Dan harus diperbaiki Tapi kalau Untuk yang gratis Kita harus Meng-copy dulu Tulisan yang udah kita bikin Terus kita paste di bagian kotak ini Oke Disini aku udah ada nih Tulisan dalam bentuk bahasa inggris Yang kebetulan juga Paper tugas aku kuliah Mungkin aku mau Ini aja kali ya Mau cek Bagian introduction Satu Paragraf ini Kita copy Kemudian kita paste Ke bagian kotak ini Nah Sudah seperti ini Nah menariknya Disini ada beberapa fitur Yang pertama Select the education level Of this paper author Nah Karena levelku sekarang itu Adalah Graduate school Atau master Jadi aku pilih yang itu Terus yang kedua Type of paper You are submit Jadi kepentingan Tulisan ini Dibikin buat apa sih Kebanyakan ada orang bikin Untuk kebutuhan Essay Tesis Artikel Atau blog Nah kalau aku kemarin itu Lebih ke Untuk research paper Research paper Jadi aku pilih yang ini Terus Ada juga pilihan untuk Plagiarism detection Ini opsional Kalau mau di cek juga Gak apa-apa Include Terus Kalau udah Semuanya kita pilih Kita tinggal cek list Bagian I have read and agree To term of service below Kemudian Kita klik bagian Get report Tunggu Karena dia loading Dan loadingnya Agak slowly ya Karena kita tadi juga minta Di cek bagian Plagiarismnya juga Nah teman-teman Jadi inilah hasil Dari tampilan Analisis preparator Udah keliatan ya Disini ada Tulisan yang di blok merah Terus yang di blok Hijau Nanti kita bakal tau Kesalahannya itu apa sih Kita klik aja nih Nah Disini dia Memberitahu Bahwa ada Mystic found Gitu kan Kesalahan dalam spelling Tapi ini biasa sih Untuk Penamaan gitu kan Penamaan dari Kutipan Jadi dia bakal Nge-blok gitu Tapi kalau itu udah bener ya Mbak usah Dibenerin gitu Nah kemudian ini Then Kita klik To Consecutive Comas Jadi harusnya Yang bener Satu aja Kemudian kita Klik juga bagian It Ternyata It itu Kalau di awal Kalimat Harus Menggunakan Huruf kapital Glister ini juga Nama pengaram ya Kutipan Jadi sebenarnya Gak apa-apa sih Kita biarin aja Bunch Tuh kan Ada banyak sekali Pilihan Tapi ini nama orang Gitu Jadi kita Kalau pun udah bener Nama orangnya Memang Bun B-U-N-Z Gak perlu diganti lagi Terus kita lihat Yang Adol Adol itu Yang bener L-nya itu Cuma satu titik Atau Adol Tanpa titik Gitu Jadi ada dua Optional Gitu kan Sini juga Ada Koreksi Dari kekeliruan Penulisan Did you mean At all Gitu kan Or At all Gitu Jadi Yaudah Kita pilih aja Yang udah bener Gitu To know Did you mean Knowing Gitu kan Ada penjelasannya Disini Or maybe you should Take at a pronoun Inactive voice Required Plus to Takes an object Usually A pronoun Jadi dia termasuk Kalimat Active voice Ya Kalau untuk Menggunakan Kata To Itu ternyata Keliru Mungkin Yang bener Itu adalah Menggunakan Knowing Gitu Sekarang Kita lihat nih Analisis Yang ada Di sebelah Kanan ini Oke Kita ke bagian Alerts dulu Research paper With no Worksite list Gitu kan You mark this As a research paper But no Worksite Di biografi Jadi karena tadi Aku Copy Paste Hanya Satu paragraf Bagian introduction Atau Pendahuluan Terus Ini juga Dikoreksi Dan Dianalisis Sebagai Research paper Jadi Pemberitahuannya Harus Banyak Mensitasi Beberapa Penelitian Terdahulu Gitu Atau Mensitasi Sumber-sumber Lainnya Yang lebih Banyak Disini kan Sitasinya Cuman Ada Tiga Gitu Jadi Kalau untuk Research paper Sangat Minim Sekali Tapi Gak Gak Apa Sih Karena Kita Kan Ini Ngoreksinya Per Paragraf Kalaupun Mau Seluruh Juga Bisa Nanti Dapat Penilaian Secara Keseluruhan Atau Analisis Secara Keseluruhan Oke Next Plagiarism Detection Wow Ternyata Tidak Ada Ditemukan Plagiarism Semuanya Ini Redaksi Kalimatnya Gak Copy Paste Blek Banget Gitu Ya Berarti Memang Udah Diubah Gitu Jadi Tidak Terdeteksi Ada Plagiat Untuk Spellingnya Ini Spellingnya Tadi Udah Kita Koreksi Satu Satu Ya Di box Kalimat Sebelah Kiri Itu Ada Beberapa Error Terhadap Spelling Disini Dan Juga Saran Yang Diberikan Untuk Grammar Nih Untuk Grammar Suggestion Saran Grammar Ada Kesalahan Pada Koma Kemudian It Dan To Know Ya Jadi Itu Udah D Koreksi Secara Grammar Kemudian Word Choice Pilihan Kata Jadi Disini Word Choice Itu Bad Price Score Jadi 0,68 Lower Is Better The Bad Price Score Is Based On The Quality And Quantity Of Try Or Inappropriate Wordpress Gitu Gitu Kan Dan Lain Lain You Did Equal Or Better Than 83% Of The People In Education Level Ya Lumayan Lah Katanya Harusnya Bisa Lebih Tinggi Lagi Kalau Menyesuaikan Dengan Level Pendidikan Aku Tadi Kan Kita Udah Pilih Tuh Ya Janjang Pendidikannya Apa Master Gitu Kalau Master G Ata Graduate Harusnya Lebih Tinggi Dari Ini Untuk Score World Choice Lanjut Ke Style Nah Ternyata Score Untuk Style Itu Hanya 54 This Score Based On Quality Of Transitional Crises Used Within Your Paper You Did Equal Or Better Than 34% Atau 34% Of The People In Your Education Level Hmm Jadi Sangat Sangat Di bawah Rata Rata Penggunaan Style Prasanya Jadi Ada Transisi Prasa Misalnya Kemudian Lalu Konsekuensinya Done Nah Disini Untuk Style Dia Menyediakan Beberapa Suggestion Saran Atau Pertimbangan Kalau Untuk Menambahkan Transisi Yang Tepat Misalnya Consequently Moreover Neverless Dan lain sebagainya Accordingly Conversely Ordinarily Gitu Kan Terus Disini Juga Ada Beberapa Kategorinya Ada Sebagai Conjunction Proportional Adverbs Jadi Kita Bisa Mencontoh Style Yang Direkomendasikan Oleh Favorit Ini Agar Digunakan Di Tulisan Kita Terus Vocabulary Words Wow Ternyata Skornya Itu 416 Ya Kalau Berdasarkan Education Level Kul Gitu Ini Masih Rendah Gitu Hanya 69 Persen Tetapi Disini Dia Memberikan Suatu Apresiasi Great job Gitu Kan Terus Ada Keterangan Juga Vocab Top Vocab Di Paper Ini Ada Kata Incrusingly Emerge Technological Prosperity Dan lain Sebagainya Ini Kan Semakin Kita Banyak Menggunakan Vocab Yang Itu Tidak Familiar Dan Beragam Dia Akan Semakin Bagus Tulisannya Gitu Segalkan Kita Biasanya Menggunakan Kata Use Use Itu Kan Sama Aja Kalau Use Sinonimnya Itu Utilize Nah Mungkin Kita Bisa Menggunakan Kata Utilize Karena Dia Tidak Familiar Digunakan Tetapi Memiliki Makna Yang Sama Atau Kata Apa Lagi Use Jadi Utilize Terus Kata Kemampuan Ability Jadi Competence Dan Lain Sebagainya Jadi Dalam Paper Itu Sebaiknya Menggunakan Beberapa Vocab Yang Berbeda Tetapi Memiliki Makna Yang Sama Itu Lebih Baik Berarti Kita Seperti Kaya Akan Vocab Di Paper Tersebut Lanjut Ke Grade Grade Ini Penilaian Secara Keseluruhan Oleh Paper Untuk Introduction Satu Paragraph Ini Adalah C Dengan Nilai 77 Jadi Menurut Tapi Ini Belum Selesai Karena Kayaknya Tulisan Kita Ini Juga Belum Selesai Dinilai Semuanya Oke Nah Ini A Submission Advanced Dan What Next Ini Bukan Jadi Untuk Penilaian Analisi Atau Analisis Dari Paper Read Ini Ada Banyak Dari Alert Sampai Grade Menurut Aku Ini Merupakan Website Check Grammar Tulisan Dalam Bentuk Bahasa Inggris Yang Sangat Bermanfaat Untuk Kita Semua Apalagi Tadi Dilengkapi Fitur Tulisan Kita Ini Ditujukan Untuk Apa Terus Jenjang Pendidikan Kita Itu Apa Sehingga Dikorelasikan Dengan Hasilnya Oh Kalau Tulisan Kita Seperti Ini Ternyata Lebih Rendah Dengan Jenjang Pendidikan Yang Sedang Kita Jalani Harusnya Bisa Lebih Bagus Lagi Atau Nanti Dia Akan Keluar Nilai Oh Ternyata Tulisan Kamu Udah Bagus Kalau Dilihat Dari Jenjang Pendidikan Dan Juga Tujuan Paper Ini Untuk Research Jadi Benar Benar Sangat Membantu Kalau Kita Benar Benar Mau Belajar Bahasa Inggris Dari Segi Penulisan Dan Tata Kalimat Ini Sangat Efektif Dan Efisien Dari Segi Waktu Hemat Biaya Kita Cuman Butuh Modal Koneksi Internet Habis Itu Bisa Kita Cek Kesalahannya Kekelihatannya Apa Terus Rekomendasi Yang Diberikan Itu Apa Nah Mungkin Itu Aja Teman Teman Sharing Kali Ini Mudah Mudahan Bisa Bermanfaat Bisa Ditiru Dan Kalau Ini Sangat Membantu Bisa Sharing Ke Teman Teman Lainnya Dengan Cara Share Video Ini Kesemuanya Jangan Lupa Subscribe Dan Comment Biar Berikutnya Aku Harus Bikin Apa Lagi Supaya Ini Bisa Memberikan Kebermanfaatan Lagi Oke Itu Dari Aku Wassalamualaikum Bye Bye